Tim Opsional Kepolisian Sektor Tambang Meringkus seorang pencuri alat pengetaman kayu Inisial FZ alias ZI Di sebuah tempat usaha pengetaman kayu Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Tambang, Kampar, Riau Pelaku berhasil ditangkap polisi Saat berada di wilayah kecamatan air tiris Usai melakukan pencurian Berikut tersangka Petugas menyita sejumlah barang bukti Berupa alat pengetaman kayu Aksi pencurian terungkap Berdasarkan laporan pemilik usaha Yang kehilangan sejumlah unit perkakas pengetaman Dengan kerugian Mencapai 20 juta rupiah Usai menerima laporan Petugas pun berhasil menangkap pelaku Di wilayah air tiris Setelah dilakukan interogasi oleh petugas Pelaku pun mengakui perbuatannya tersebut Ini pencurian terhadap barang-barang Dari usaha pengetaman mirip lapor Yang dilakukan oleh tersangka Yang mana disini tersangka Melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel jendela Kemudian mengambil tujuh unit Alat pengetaman milik korban Tujuh macam ini Ada mesin ketam Kemudian bor tangan Ada juga mesin rotari tangan Kemudian Satu unit Mesin amplas merek Maktek Ada juga satu Unit speker aktif merek Pasal yang kita terapkan dalam perkara ini 363 dengan ancaman pidana Tujuh tahun penjara Atas perbuatannya Pelaku terancam dikenakan Pasal 383 KUHP Tentang pencurian Dengan ancaman hukuman Tujuh tahun penjara Dari Kampar Yau Ahmad Dison Dan Firman Domo Melaporkan Dari Kampar Yau Ahmad Dison